oke teman-teman jumpa lagi dengan saya di wawan di wawan bonsai channel apa kabarnya semuanya semoga harapannya sehat untuk teman-teman semuanya dimanapun berada pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan perawatan pengecekan akar untuk bahan bonsai loai pernah saya videokan belum lama ini untuk pengecekan akar nanti kita cek lagi sepertinya ini yang saya akan melakukan untuk pengecekan karena kemarin sepertinya sudah ada beberapa akar yang cukup dominan nanti kita press dulu oke langsung saja kita ke exit begini oke langsung kita lakukan pengecekan teman-teman cukup lumayan ya teman-teman untuk perakarannya terlihat ini teman-teman cukup lumayan ya teman-teman untuk perakarannya sudah keliling ini sudah muter terakarannya sudah muter dan ini ada yang cukup penggunaan kita lakukan pengecekan ya yang lainnya masih kecil-kecil ya kita kejar untuk yang lainnya ini kita press dulu agak jauh saja enggak apa-apa ini agak jauh jadi setelah akar yang lainnya menyusul dan sampai bahas caranya hampir sama rata semuanya baru kita press pendek lagi untuk kita lakukan pengecekan akar lagi itu ya teman-teman tahapannya sudah di tahap kedua untuk akar penataan kemarin sudah saya videokan juga jadi ya di video saya sebelumnya oke langsung kita lakukan saja kita press dulu akarnya fungsinya apa untuk kita melakukan pengepresan pada akar ini fungsinya untuk menghambat pembesaran akar yang dominan untuk mengejar akar-akar yang masih kurang kita rasa kurang besar jadi nanti ketika akar yang dominan itu kita press nanti akar yang lainnya akan menyusul menjadi lebih besar lagi nah proses selanjutnya akhirnya ketika nanti ada akar yang dominan lagi kita press lagi untuk mengejar penataan yang lainnya yang belum mencapai komposisinya itu teman-teman ya kita press dulu ini teman-teman sudah saya lakukan pengepresan saya potong ini saya potong ini ini saya potong ini agar menjadi bonsai yang proporsional untuk perakarannya kali-kalinya kita lihat lebih bagus lebih kokoh lagi tidak apa-apa prosesnya lama memang kita bermain bonsai itu prosesnya lama kita nikmati saja prosesnya sambil kita tunggu untuk menjadi bonsai yang lebih baik lagi ya ini kenapa saya press panjang karena ini saya belum mencapai apa bodinya ini saya press panjang dulu agar nanti bodinya lebih proporsi lagi ini masih kurang besar saya besarkan lagi ketika nanti sudah proporsi untuk bodinya akarnya juga sudah jadi baru kita press pendek bertahap ya jangan langsung di press semuanya bertahap saja kita potong pendek sekitar 2 cm 1 atau 2 cm kita pendekkan untuk kita lakukan pemecahan akar bertahap di setiap akarnya gitu ya karena bonsai loa ini gampang-gampang susah juga ya teman-teman yang baru nonton video ini semoga video ini bermanfaat jika bermanfaat mohon untuk di like comment subscribe dan sharenya agar channel ini tetap berkembang terima kasih yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video-video berikutnya salam bonsai ok te selamat menikmati